Saat lantas Polres Garut dan Polres Tabandum kembali melakukan sistem one-way untuk mengurai kepadatan arus balik di kawasan limbangan menuju Nagrek. Pemberlakuan sistem one-way dari kawasan limbangan Kabupaten Garut diberlakukan pada Senin malam pukul 21 waktu Indonesia Barat. Arus lalu lintas sendiri terpantau padat merayap, namun kendaraan masih bisa melaju dengan kecepatan sekitar 30 km per jam. Selain karena one-way, kepadatan ini disebabkan oleh penyempitan lajur karena banyak pengendara yang beristirahat dan membeli oleh-oleh di kawasan lingkar Cikaledo, Nagrek. Sementara itu, kondisi arus lalu lintas di gerbang Tol Cilengi dan jalur Arteri Bandung sering malam terpantau ramai lancar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.